Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok Kesehatan yang dibangun dan diberi oleh salah satu alutsi yang berada di sekampung di Desa Karya Muti Sudah saya berjalan bersama penyukupnya, beliau Asmanibun, Syukur Abdillah Saya masuk di sini sekitar pertengahan tahun 2002, untuk utama selesai tahun 2008 Setelah itu saya lanjut di Kediri, kita punya di Liruboyo Liruboyo kemudian mukim dari Liruboyo tahun 2017 Kemudian ikut ngabir di sini sampai sekarang Untuk Pondok Al-Ihsaniyah ini, jenis Pondok Kesehatan yang seperti apa? Apa Salafi atau Semi? Kalau menengok dari berbagai macam latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Di sini itu termasuk yang latar belakangnya adalah latar belakang TPG, TPA itu ya Jadi latar belakang adalah TPG, semakin lambat laun, banyak santri, bahkan satu persatu Ada yang dari jauh mungkin di sini, akhirnya dikirikan Mas Rama Jadi dulunya itu sekitar tahun 90-an, beliau itu peran dari Jawa Tengah Peran dari Jawa Tengah sekitar tahun 90-an Kemudian waktu itu di sini masih berupa TPG Setelah tahun 96, beliau G.H.J. Amat Soleh itu boyong ke Jawa lagi Nah, sekeluarga boyong lagi Jadi di sini sempat-sempat vakum Terus kemudian sekitar awal tahun 2000-an itu beliau sekeluarga kembali lagi ke sini Jadi dulu ketika pindah ke Jawa, semuanya di sini dijual Kemudian pindah ke Jawa, ke Jawa, ke sini lagi di Jawa dijual semuanya Akhirnya sampai sekarang berada di sini Nah, itu awal mula berdirinya Bunda Pusatria Alisani Jadi di awal dari sebuah pendidikan TPG, lambat laun Kemudian termasuk mayoritas di sini itu berasal dari Bengkulu, kantrinya Nah, dari sejak awal itu sampai sekarang termasuk dominan itu ya Rata-rata kebanyakan dari Bengkulu Termasuk saya juga dari Bengkulu Nah, tahun 2000 sampai sekarang sudah berarti kurang lebih 22 tahun di sini Jadi usia pesantren secara formal itu ya sudah 22 tahun Tapi kalau secara informal, non-formalnya itu sekitar tahun 90-an Sudah ada, cuma kan saat itu belum Ada masa kekosongannya Ya, maksudnya secara administrasi negara itu kan belum didaftarkan Nah, sekarang kalau terdaftar di negara itu kan setelah tahun 2000 sampai sekarang Kemudian sekitar tahun 2017 Kesini ini sudah dibentuk unit-unit pendidikan di pesantren Yang dulu ngaji itu belum sistem kurikulum Hanya setelah baca sholat saja Kemudian sekitar tahun 2017 Setelah putra-puterinya sudah banyak yang mungkin dari pesantren Jadi tenaga sudah mulai cukup mencukupi Ditirikanlah mantrasa diniah takmiliyah malam hari itu Jadi 2017 sampai 2022 sudah berjalan lima tahun Alhamdulillah Dan kemarin, bulan awal Juni kemarin Ini sudah wisuda tingkat alfiah yang pertama Untuk impriti yang sudah ketiga kalinya Ya, Alhamdulillah Seperti itu Jika ada peserik-peserik yang kita terpeduktasi di sini? Ada Ya, seperti ponder pesantren yang lain Yang jelas di sini juga memikirkan Selalu memikirkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Yang awalnya hanya sebatas TPG Kita juga menginginkan mereka yang tamat-tamat dari TPG Untuk selalu melanjutkan Karena tidak semua santri yang hatam Al-Quran itu kan Tidak semua mampu lanjut dimana pesantren Ya, kalau yang setelah tamat disuda Al-Quran di sini Lanjutkan Alhamdulillah Tapi kan tidak semuanya orang tua mampu Jadi kita berusaha untuk menyembahatkan mereka yang tidak mampu di pesantren Kita sediakan di sini Kita cukupkan di sini Alhamdulillah Dari tahun ke tahun itu Dari peserta wisuda Al-Quran Selalu meningkat Jadi sekarang itu diniah yang biasanya sekelas itu Hanya sekitar 10-15 orang Tahun ini hampir mencapai 41 kelas Per satu kelas? Satu kelas hampir Kelas yang ada di Pondok pesantren ini ada berapa? Untuk jenjang pendidikan diniahnya Ada dua tingkatan Yang pertama adalah Kibdidaiyah Kibdidaiyah ini 4 tingkatan Dari 3 bidak sampai kelas M3 Kemudian sanawiyah Sanawiyah ini baru dua tingkat ya Kelas 1 sampai kelas 2 saja Karena untuk menambah satu lokal lagi kan sesuai dengan kebutuhan Karena kalau belum ada siswanya Kita tidak akan membentuk tingkat apa kelas baru lagi Jadi insya Allah Setiap ada nambah siswa Semakin lama disini kan kita juga menambah tingkatan Yang awalnya hanya tamat imbriti Sekarang sudah dua tahun ini Kita bisa menghatamkan sampai jenjang alfiah Alhamdulillah Untuk sekolah formalnya anak-anak Apakah terintegrasi di dalam Pondok pesantren atau lulus keluar? Kemudian untuk menunjang pendirikan Karena zaman sekarang itu Pondok pesantren seolah tertuntut Karena secara umum di Sumatera itu ketika ada wali Memondokkan anaknya itu Ya secara otomatis biasanya ingin sekalian formalnya Nah disini sekarang dalam proses pendirian Dalam proses ya pendirian formal Sudah berjalan tiga tahun sejak 2019 Kita sudah merintis SMP SMP terpadu Al-Ishaniyah Jadi kemarin sudah meluluskan satu tingkatan Alhamdulillah Mohon doanya Semoga rupanya diberi kelancaran Amin Untuk guru yang ada di Pondok Al-Ishaniyah Ini majoritas dari Pondok pesantren Atau dari Universitas Al-Bak Kemudian untuk menunjang tenaga pengajar Di sini juga cukup selektif Selektif Jadi termasuk dari tingkatan paling dasar Ya ini Al-Quran Karena Al-Quran adalah modal paling utama Karena sebelum ketika modal utama ini tidak kuat Nanti yang repot adalah jenjang Madin Pasti akan kerepotan Jadi untuk tenaga-tenaga Al-Quran Alhamdulillah di sini cukup melimpah Tenaga-tenaga yang profesional Karena didukung dari pengajar yang sudah hafid itu Ada Ustazah Mahbubah Ustazah Nuritayah Ustazah Anik Ustazah Fahmi Ulihati Ada empat Ada empat yang sudah Beliau Alumni ada yang dari Kendal Ada yang dari Wonosobo Kemudian ada yang dari Lambung sendiri Itu tenaga utama Kemudian didukung untuk tenaga yang lain adalah Mayorus ada juga alumni sini juga Yang sudah senior Senior membantu Jadi cukup selektif kita untuk tenaga pengajar Karena menjadi modal dasar Ketika mereka selesai jenjang TPI Nanti masuk di Nia Kemudian untuk jenjang di Nia Tenaga juga cukup selektif di sini Secara umum mayoritas Sebagian alumni dari sini Sebagian menantu Untuk alumni dari sini Ya soalnya seperti saya Kemudian ada yang lain Kalau saya sendiri Kemudian ada Gus Imron Gus Dori Ini kalau saya dari Lirboyo Ustazah Setelah tamat sini Kemudian lanjut Lirboyo Gus Imron juga sama Lirboyo Ada Gus Dori Gus Dori juga Pertama di Mondok di Lampung Juga lanjut ke Jawa Tengah Ke Jember juga Dan Dibantu Ustazah yang lain Insya Allah Tenaga-tenaga yang ada di sini Insya Allah cukup profesional Untuk luas Wilayah Bodok Pasantren Untuk luas Alhamdulillah Untuk lokasi cukup Dibilang cukup strategis Karena Saya bilang strategis ini banyak Termasuk Para raya itu ketika Datang ke sini Melihat lokasi ini Banyak yang bilang Strategis tempatnya Di samping pertama Dekat dengan lokasi pasar Termasuk desa ini Di tengah-tengah Karena Yang sebelah barat ini Sudah berbatasan Batangari Kemudian Wilayah Selatan ini Sudah berbatasan Lampung Selatan Itu satu kilo Sudah Lampung Selatan Nah Lampung Selatan Berbatasan Ini lokasi Dekat pasar Insya Allah cukup strategis Untuk wilayah Yang kurang lebih Untuk wilayah Sebagian besar Dan sebagian besar Tanah milik pribadi Dari pengasuh Kemudian ada Sebagian Ada kurang lebih Seperapat hektare Tanah wakuf Dari warga setempat Yang mewakufkan Untuk musantren ini Alhamdulillah Ada di sebelah barat Musullah ini adalah Tanah wakuf Terima kasih Bapak untuk waktunya Sekian Terima kasih Untuk ramah-ramahnya Jadi Kedua Aliksa Biasanya Terima kasih